Salam Haleluya Malam mereka mengalami Kedinginan karena di pantang gurun Tidak ada yang dapat menahan Segala sesuatu maka Tuhan beri tiang api Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata Dalam perjalanan hidup kita dengan cara Yang luar biasa. Jadi firman Tuhan bagaimana Hidup di tengah kondisi apapun Situasi apapun, musim Apapun, perjalanan-perjalanan apapun Tuhan menjamin keberhasilan Kemenangan melewati pandemi Kemenangan dari Tuhan Perjalanan berhasil sampai ke tanah Perjanjian yang Tuhan janjikan Tuhan berfirman kepada Yosua Di dalam Yosua 1 ayat 8 Dan ayat 9 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini Tapi renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang itu di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan Beruntung. Bukankah Leku perintah ayat 9 kepadamu Kuatkan dan tegukan hatimu Jangan kecut dan tawar hati Sebab Tuhan alamu Menyertai engkau Kemana pun engkau pergi Amin Yang berbahagia Yang mendengar firman Tuhan Mengimpa dalam hatinya Lebih bagaimana di pelaku firman Tuhan Background yang ada adalah Di sebuah lorong Di kota tua Yerusalem Itulah perjalanan hidup kita Ada masa lorong Masa baik Masa musim Apapun dalam hidup kita Percayalah bahwa Roma 8.28 Berkata bahwa Tuhan terbekerja dalam segala suatu Mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasihi Tuhan Kata bekerja Tuhan aktif Tuhan bertanggung jawab Tuhan memelihara hidup Kesudaran dan saya Kalau Tuhan disinkan kita semua Melewati pandemi ini Tuhan bertanggung jawab Melakukan segala perkara Dalam hidupnya untuk kita Dia bertanggung jawab Melindungi Menjagai Bekerja dalam hidup saudara dan saya Setelah firman Tuhan dipesankan Pada waktu Yosua Di borderline Diperbatas semua Masuk tanah perjalanan Dan tanah yang dijadikan Tanah berlimpah Sudan mati Dan tanah-kanah The promise land itu Maka Tuhan berkata Sama sekitar hari-hari Di ujung daripada pandemi ini Percayalah Tuhan Sedang menyiapkan Sebuah pemulihan Sebuah penuayan jiwa-jiwa Akan sejadi pemulihan Penuayan jiwa-jiwa Setiga minggu yang lalu Saya dapat di doa Fajar Saya percaya bahwa Tuhan menyatakan bahwa Tahun ini Pandemi ini Sampai akhir pandemi ini Kita menunjukkan Seratus juta jiwa Di negeri tersebut Indonesia Lutut akan bertelur Lidak mengaku Yesus Kristus Tuhan Hidupmu akan dilindungi Hidupmu sehat Hidupmu mengalami Kemenangan Tuhan Dan selama Anda Menjalankan dengan baik Semua yang Tuhan Perintahkan Yaitu Janganlah engkau lupa Berkatakan kitab Tawarat ini Yang pertama Ucapkan firman Berkatakan saya sehat Saya disembuhkan Saya berkemenangan Ucapkan Ucapkan Haga Baca firman Ucapkan Yang kedua Tapi renungkanlah itu Siang dan malam Anda harus isi Selain berkatakan Hidup Anda Dengan membaca Gemar Dengan membaca Alkitab Lewat APP kita Lima pasal Pagi berjadian lama Malam berjadian baru Lima pasal Maka Anda akan menyelesaikan Renungkan siang dan malam Firman Tuhan Yang ketiga Supaya engkau bertindak hati-hati Lewat firman yang kita terima Kita tahu Oh Tuhan mau ini hari ini Tuhan mau ini segala sesuatu Tindak hati-hati Sesuai dengan segala itu Dalamnya Maka Tuhan berjamin Demikianlah perjalananmu Akan berhasil Tuhan membuat kita berhasil Karena berhasil artinya Kongkot Pemenang Lebih daripada penang Dan yang berikutnya Engkau akan beruntung Orang beruntung artinya Apapun terjadi Musibah Persoalan apapun Ada keuntungan Ada benefit Ada Tuhan beri Mujijat Pertolongan Kebaikan Tuhan Oh Tuhan mau ini Tapi ada peringatan yang keempat Bukanlah kau perintah kepadamu Kuatkan dan tegukan hatimu Engkau harus punya iman Harap Teguk kepada Tuhan Apapun terjadi Aku sekali Yesus Tapi Yesus Aku tetap percaya pada Tuhan Aku menjalani bersama dengan Tuhan Dan yang kelima Jangan kecut dan tawar hati Engkau harus punya hati Yang tetap percaya Hatiku percaya Haleluya Bahwa Tuhan menjamin kita Supaya menyertai engkau Tuhan Alamu akan menyertai engkau Kemanapun engkau pergi Saya percaya Bapak Ibu sekalian Kita terus berdoa bagi negeri tercinta ini Dalam ibadah keluarga bagi Indonesia Nyanyian kemenang anak Tuhan Ba'ala Hari ini adalah hari ke-37 Nanti malam kita akan bertemu kembali Saya percaya percayaan kudus Saya mendengar banyak kesaksian Banyak mujijat Banyak perkara ajak yang Tuhan kerjakan Lewat ibadah keluarga ini Mari bergabung secara-secara Di ibadah keluarga Ambil keputusan di hari-hari Terakhir ini Anda akan melihat Mujijat-mujijat Tuhan Pertolongan-pertolongan Tuhan Bagaimana ada lima kunci Untuk mengalami perjalananmu Selalu berhasil Engkau beruntung Dan engkau mengalami Disertai oleh Tuhan Alamu Karena itulah jaminan hidup kita Di dengan situasi apapun Perjalanan kita berhasil beruntung Yang pertama Tuhan mau Anda harus mengatakan Torah Tuhan Ucapkan firman Yang kedua Anda harus renungkan firman itu Siang dan malam Mari isi hidup dengan firman Yang ketiga Engkau menjadi pelaku-pelaku firman Dan kebenaran Engkau bertindak sesuai firman Tuhan Yang keempat Engkau harus punya pengharapan yang cengguh Bukan engkau perintakan Tekukan dan kuatkan hatimu Dan yang kelima Yang terakhir Jangan kecut Dan tawar hati Anda harus punya kepercayaan Anda harus punya iman Yang kuat bersama Tuhan Percayalah Situasi ini Pasti kita lewat dengan kemenangan Tuhan menyertai kita Tuhan memberkati kita semua Saya mengucapkan Bagi saudara-saudara yang bergabung Pertama kali Di ibadah Online di Betani Favor of God ini Saya percaya Anda akan disembuhkan Anda akan diberkati Tuhan Dan menerima kuasa Tuhan Dan membuat segala percayaan berhasil Yang kedua Engkau beruntung Dan engkau mengalami Pribadi-percayaan Yang disertai oleh Allah Yang luar biasa Karena Allah terus bekerja Dalam selain sesuatu Pasti Anda akan kebaikan Bagi orang yang mengasih dia Yaitu orang yang dipanggil Selain rencana Allah Setelah kita dipanggil Tuhan Terus kasih Tuhan Layani Tuhan Setiap ibadah bersama dengan Tuhan Saya percaya Tuhan memberkati Berlimpah Limpah Limpah Shalom Haleluya Selamat menikmati